Surabaya Tri Risma hari ini histeris saat pemakaman Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Chandra Orat Mangun di TPU Keputi, Surabaya, Jawa Timur. Risma pingsan ditinggal salah satu orang kepercayaannya. Tangis balikota Surabaya Tri Risma hari ini pecah ketika mengantar jenazah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Chandra Orat Mangun untuk dimakamkan di TPU Keputi, Surabaya, Jawa Timur hari ini. Tri Risma mengaku sangat sedih karena mendiang Chandra Orat Mangun dinilai berjasa besar dalam pelayanan kepada masyarakat selama belasan tahun berkarir di pemerintahan kota Surabaya. Kepergian salah satu orang kepercayaannya membuat Tri Risma tak bisa mengendalikan emosinya hingga pingsan. Candra Orat Mangun meninggal setelah dirawat dua minggu karena penyakit infeksi bakteri. Sempat mendapat hasil positif COVID-19 sebelum dirawat, almarhumah dipastikan negatif saat meninggal setelah dua kali tes PCR. Wanita berdarah Maluku Manado berusia 60 tahun itu pernah mengemban berbagai jabatan di Pemkot Surabaya termasuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Selatan menelusuri kontak dekat karyawan TVRI positif corona yang meninggal dunia. Sementara setelah kantor TVRI ditutup, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta agar rapid test dilakukan untuk seluruh karyawan TVRI Sumsel untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 38 warga yang kontak erat dengan seorang karyawan TVRI yang meninggal akibat COVID-19 Sabtu lalu menjalani swab test di Wisma Atlet Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring Sports City, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Selatan, Yusri, warga yang dites merupakan keluarga pasien corona yang meninggal dan rekan kerja di ruangan keuangan kantor TVRI Sumatera Selatan. Kita lihat dulu yang kontak erat. Nanti yang kontak erat di 38 orang ini ada yang positif, kita akan kembangkan lagi. Nah, kembangkan lagi nanti yang positif kontak sama siapa lagi. Namun untuk sementara, untuk antisipasi, mereka lockdown atau istilah mereka meliburkan kerja satu etansi itu selama satu minggu. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta agar rapi tes dilakukan untuk seluruh karyawan TVRI Sumatera Selatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun saran saya, yang lain direpit saja, saran saya direpit saja kalau dia reaktif ya isolasi di rumah. Karena aturan sekarang kan kalau aktif, kalau dia positif, kalau dia tanpa gejala, isolasi mandiri saja, tidak harus ke rumah sakit. TVRI Sumatera Selatan telah menutup kantor dan menghentikan aktivitas penyiaran lokal hingga tanggal 22 Juli 2020 setelah seorang karyawan yang terindikasi positif COVID-19 meninggal dunia pada Sabtu 11 Juli lalu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews, melaporkan. Setelah ditutup tiga hari karena menjadi sarang penyebaran COVID-19, pasar tradisional Cempaka Putih Jakarta kembali dibuka dengan membatasi jumlah pengunjung. Petugas gugus tugas patroli keliling sambil memberi imbauan kepada para pedagang dan pembeli. Petugas tim gugus tugas pagi tadi patroli keliling sambil memberikan imbauan kepada para pedagang dan pengunjung pasar Cempaka Putih Jakarta Pusat. Imbauan guna menekankan kedisiplinan akan protokol kesehatan selama berada di dalam pasar. Pihak pengelola pasar juga menyediakan tempat cuci tangan dan mengecek suhu tubuh bagi para pedagang dan pengunjung yang akan memasuki area pasar. Pembukaan kembali area pasar karena sudah steril, namun pihak pengelola pasar membatasi jumlah pengunjung hanya 50 persen saja. Jadi paskan dibukanya pasar Cempaka Putih pada hari ini, kita selalu terapkan protokol COVID-19. Bagi pengunjung yang masuk ke dalam pasar, kita lakukan pengecekan suhu dan kemudian kita arahkan untuk mencuci tangan di tempat-tempat yang kami sediakan. Sebelumnya, 41 pedagang dinyatakan positif COVID-19 usai mengikuti uji swab yang digelar petugas Puskes Mas Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Pemirsa masa PSBB transisi di DKI Jakarta kembali diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Perpanjangan PSBB dilakukan berdasarkan positivity rate di ibu kota yang mencapai angka 5,9 persen dalam sepekan terakhir. Positivity rate mingguan kita di Jakarta berturut-turut adalah angkanya 4,4 persen, kemudian pekan kedua 3,1 persen, pekan ketiga 3,7 persen, pekan keempat 3,9 persen, pekan kelima 4,8 persen. Jadi, selama 5 minggu kita berada di dalam zona aman. Secara rekomendasi dari WIO kita ini di bawah 5 persen. Tapi, di pekan terakhir ini, positivity rate kita meningkat menjadi pekan ini 5,9 persen selama satu minggu ini. Berdasarkan data-data tadi, maka akan amat berisiko apabila kita melonggarkan fase 1 PSBB transisi ini dan masuk ke fase 2. Karena itu, kami di DKI Jakarta, gugus tugas memutuskan untuk kembali memperpanjang fase 1 PSBB transisi ini sampai 2 pekan ke depan sebelum kita bisa beralih ke fase kedua. Malah justru, saat ini kita harus lebih serius dalam memastikan protokol kesehatan. Memastikan apa? Untuk dijalankan dengan ketat. Pada prinsipnya, bila tidak perlu keluar rumah, jangan pergi. Tetaplah berada di dalam rumah. Dan seluruh kegiatan beroperasi dengan setengah kapasitas. Dan harus pakai masker bila terpaksa harus berkegiatan di luar. Cuci tangan menggunakan sabun secara rutin dan menjaga jarak 1 meter dalam interaksi apapun. Pemirsa hari ini, Jakarta kembali mencatatkan penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia, yaitu 312 kasus. Sementara di DKI Jakarta hingga hari ini, terdapat 15.466 kasus positif COVID-19 di 266 kelurahan. Sejumlah kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat mencatat jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi. Kelurahan dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi adalah Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dengan 208 kasus. Jumlah pasien sembuh 160 orang dan meninggal dunia 14 orang. Kemudian disusul dengan Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Terdapat 191 kasus positif COVID-19, 134 pasien sembuh, dan 6 pasien meninggal dunia. Kelurahan Suntar Agung di Tanjung Priok, Jakarta Utara juga mencatatkan kasus yang tinggi, yaitu 186 positif COVID-19. Pasien sembuh sebanyak 160 orang dan meninggal 11 orang. Masih dari Jakarta Utara, Pemirsa, Kelurahan Suntar Jaya di Tanjung Priok mencatat ada 148 kasus positif COVID-19, sementara pasien sembuh sebanyak 103 orang dan meninggal dunia 10 orang. Terakhir di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, terdapat 145 kasus positif, 145 orang. Pasien sembuh 128 orang dan meninggal dunia 9 orang. Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hari ini ada penambahan 1.574 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Spesimen orang itu. Inilah periode yang bisa kita identifikasi sebagai siapa saja yang menjadi kontak erat dari kasus konfirmasi positif. Sudah-sudah ini menjadi penting karena inilah kelompok-kelompok yang harus kita identifikasi dengan jelas pada saat melaksanakan tracing secara masif yang nantinya pasti akan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan dari kegiatan ini. Hari ini saya akan kembali menyampaikan data kinerja untuk tanggal 16 Juli 2020 yang kita impun dari kemarin. Kita hari ini telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.947 spesimen, sehingga total spesimen yang kita bereksa sampai dengan hari ini menjadi 1.146.794 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan sehingga total kasus sekarang menjadi 81.668. Dari jumlah kasus baru yang kita dapatkan, konfirmasi positif kasus baru yang kita dapatkan, distribusinya sebagai berikut, DKI Jakarta hari ini melaporkan ada 312 kasus baru dan 134 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 214 kasus baru dan 80 sembuh. Jawa Timur melaporkan 179 kasus baru dan 444 sembuh. Sulawesi Selatan 178 kasus baru dan 211 sembuh. Kalimantan Selatan 133 kasus baru dan 66 sembuh. Kemudian Bali 112 kasus baru hari ini ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 dan ada 6 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Jumlah yang sembuh hari ini totalnya adalah 1.295. Sehingga keseluruhan yang sembuh sampai dengan saat ini adalah 40.345 orang. Meninggal 76 orang sehingga total menjadi 3.875 orang. Angka positif COVID-19 di Sulawesi Selatan hingga saat ini masih tinggi bahkan kota Makassar masih masuk dalam zona merah. Bertambahnya kasus pasien positif ini mengakibatkan penggunaan alat pelindung diri di sejumlah rumah sakit mengalami peningkatan. Kasus positif corona di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Pertambahan kasus positif ini masih menempatkan kota Makassar dalam zona merah yang mengakibatkan aktivitas perekonomian dan masyarakat masih terbatas. Mendukung upaya menekan angka penularan virus corona, MNC peduli kembali menyalurkan bantuan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan di kota Makassar. Kali ini APD berupa baju hasmat, masker bedah, dan masker KN95 diberikan ke Rumah Sakit Akademis Jawri Makassar untuk mendukung tugas tenaga kesehatan merawat pasien positif COVID-19. Dengan adanya bantuan dari MNC peduli ini tentu kami sangat merasa bahagia karena dengan ini membuktikan bahwa ada di luar yang masih peduli dengan tenaga kesehatan yang sementara berjuang melawan pandemi ini. Harapannya tentu agar kita bisa terus mensupport tim medis yang ada di garda terdepan. Bantuan yang kami beri hari ini berupa ventilator, hand gloves, face shield, masker, dan lain-lain. Ini kan berupa seperti alat perlengkapan untuk tim medis agar mereka bisa melayani masyarakat tentunya dengan lebih nyaman dan juga merasa disupport oleh masyarakat. Tugas tenaga kesehatan masih penuh resiko dan tantangan. Sebagai garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona, mari kita dukung tugas mereka bersama MNC peduli. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertara di layar televisi Anda. Pemirsa Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia meminta masjid mengumumkan protokol kesehatan setiap sholat lima waktu untuk menjaga penyebaran COVID-19. Masjid memiliki kekuatan yang besar untuk menyampaikan seruan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pelaksanaan untuk menyampaikan seruan protokol kesehatan disampaikan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala, kepada pengurus DKM Masjid di seluruh Indonesia. Masjid harus menjadi pusat siar untuk mendidik masyarakat agar hidup disiplin dan hidup sehat. Menurut Yusuf Kala, masjid mempunyai kekuatan yang besar untuk menyampaikan seruan protokol kesehatan kepada masyarakat karena masjid memiliki pengeras suara yang setiap melaksanakan sholat lima waktu dapat dibunyikan. Penerapan dan disiplin protokol kesehatan diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19. dan insya Allah masjid sebagai tempat yang memberikan rahmat akan menjadi tempat mencegah masalah, mencegah penyakit, mencegah musibah. Kita selalu berbicara tentang fungsi masjid. Ini fungsi masjid sekarang yang kita harapkan. Mengingatkan-mengingatkan masyarakat akan kebersihan, agar sebagainya. Saya kira itu merupakan langkah yang baik. Terima kasih telah menonton! Dan kami himau mempengarakan pendagang dan pengunyai keluar dari pasaran tetangga peti. Bagaimana para pengunjung dan tempat yang telah kami sedangkan dan bagi para pendagang maupun pengunjung yang tidak mematuhi protokol diharapkan tidak boleh. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!